Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya sedang berbahagia hari ini karena dapat dipertemukan dengan seorang motivator dari jinas lingkungan hidup silahkan Ibu diperkenalkan dan juga di lingkungan hidup itu bagian atau di bagian apa? Terima kasih, saya juga berbahagia hari ini saya berada di lingkungan para santri yang luar biasa dan hari ini saya berada di lingkungan pondok santren Asyarifi yang sejuk dengan lingkungan yang asri saya Ibu Yuli Harismawati, saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumacang jadi memang kegiatan kami di Dinas Lingkungan Hidup salah satunya adalah bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat terutama di lingkungan pondok santren untuk pengelola lingkungan hidup yang baik dan tadi saya sudah bersama dengan narasumber dari Kementerian Agama memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana lingkungan pondok itu menjadi lingkungan yang ramah lingkungan Ibu Yuli, bagaimana pendapat Ibu ketika pertama kali masuk ke pondok pesantren kita? Saya ini beberapa waktu yang lalu diajak oleh staf saya ke pondok tidak saya sangka ternyata lingkungan pondok ini sangat asri dan sejuk sangat bersih, tertata rapi kemudian saya juga sempat duduk-duduk di pondok di balai-balai yang semilir anginnya yang luar biasa kemudian terlihat sekali budaya bersih ini sudah menjadi budaya di lingkungan pondok pesantren Asyarifi ini sudah kita lihat mulai dari pintu masuk sampai dengan masuk ke dalam lingkungan pondok dan ini terus terang membahagiakan kami dan ini menjadi salah satu contoh dari pengelolaan pondok yang baik jadi tidak hanya anak-anak pondok ini diajarkan tentang ilmu-ilmu agama saya lihat tadi juga melihat teman-anak pondok yang luar biasa yang luar biasa, pakai dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Jepang kemudian bagaimana mereka kemampuan menyampaikan pidato atau apa itu dengan sangat luar biasa dan ini juga ditambah dengan sesuatu yang luar biasa karena lingkungan pondoknya yang asri asri, kemudian hijau, bersih dan membuat siapapun kerasan saya kerasan berlama-lama di pondok Asyarifi saran agar kita lebih baik ke depannya artinya saran yang membangun untuk kita kritiknya saya ingin berharap pondok Asyarifi ini yang memang sudah menjadi contoh pilot project ikut pesantri di Kapol Tenggung Macang terus akan meningkatkan pengelolaan pondoknya dan saya lihat memang pengasuh pondok pesantri sudah luar biasa itu terlihat dari performa dari anak-anak santri yang sangat pede kemudian penguasaan mereka yang baik kemudian santun dan menjadi salah satu ciri dari para santri dan lingkungan pondok ini yang memang sudah asri kemudian pengelolaan sampahnya juga terus akan dilakukan ditata karena memang lingkungan pondok itu identik dengan dengan santri yang banyak pondok itu pasti santrinya banyak dan tentu nanti akan timbul banyak hal terkait dengan pengelolaan lingkungan dan itu harus perhatikan jadi ke depan saya yakin pondok Asyarifi ini akan menjadi pondok yang menjadi contoh menjadi pondok yang ramah lingkungan terakhir satu kata untuk Asyarifi Ibu Asyarifi keren Alhamdulillah baik itu tadi dari Ibu Yuli terima kasih banyak semoga bermanfaat kepada teman-teman santri sekalian tusnya santri Asyarifi sekian testimoni dari Ibu Yuli Harismawati terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh